Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di Rahen service kali ini kita kedatangan TV Panasonic CRT 14 inci dengan gejala awal standby tidak ya mau start Oke tanpa perpanjang-panjang kita lanjut untuk membuka casing lanjut kita lakukan pengukuran pada B plus mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa saya melakukan pengukuran seperti itu karena TV model ini groundnya berbeda dan terlihat B plus disitu normal 90 volt Oke tanpa basi-basi langsung saja kita cabut salah satu elko yang berada disini elko tersebut berfungsi sebagai supply tegangan untuk komponen-komponen pendukung agar yang lain bisa bekerja normal biasanya elko tersebut kering ataupun bocor menyebabkan tegangan pada elko tersebut drop di bawah 40 volt jadi ada kalanya TV tersebut hidupnya setelah berjam-jam dinyalakan ataupun kadang-kadang mau kadang tidak setelah pergantian elko lalu kita ukur tegangan pada elko yang tadi kita ganti dan telah hadir disitu 44,8 volt yang normalnya itu adalah 45 berarti boleh dikatakan tegangan tersebut normal selanjutnya kita ukur tegangan vertikal disitu hadir 24 volt 6 Oke setelah itu kita coba menyalakan televisinya tampilannya seperti apa dari depan Hai setelah dinyalakan ternyata pada bagian atas layar ada garis-garis buku atau garis kecil-kecil yang mana menandakan masih ada kerusakan pada bagian vertikal langsung saja kita buka elko pump up-nya biasanya bernilai 35100 volt ini dia elko nya ia terlihat sangat jelas 35100 volt langsung saja kita ganti elko tersebut dengan nilai yang baru yaitu 50100 volt oke setelah pergantian elko pada bagian vertikal tersebut kita tes TV untuk melihat apakah tampilan garis-garis garis tersebut telah hilang Hai dan ini dia hasilnya iya garis-garisnya hilang tapi ada pada tampilan menu tampak bayangan di sebelah kanan sepertinya kurang jelas biasanya yang menyebabkan tampilan kurang jelas pada bagian sisi sebelah layar ataupun separuh itu berada pada kerusakan elko 250 atau 10 mikro yaitu elko bagian video tapi disini saya perhatikan elko tersebut bernilai 250 33 mikro dan tanpa basa-basi langsung saja kita lakukan pergantian setelah saya cabut elko tersebut ternyata pada bagian kakinya betul seperti yang saya katakan tadi ada kebocoran dan seperti inilah tampilannya di kaki elko sebelah kiri atau bagian positifnya mengalami kebocoran untuk itu kita harus melakukan pergantian dengan elko yang baru Oke teman-teman semua saya telah dapatkan penggantinya elko tersebut tapi saya memberikan nilai yang agak lebih besar yaitu 250 47 mikro yang mana akan lebih bagus karena nilai mikro nya lebih besar oke langsung saja kita pasang elko yang baru dan harus diperhatikan jangan sampai salah pemasangan karena akan berakibat fatal yaitu elko tersebut bisa meledak ataupun meletus karena terbalik kutub positif dan negatif Oke setelah pergantian elko pada bagian video tahap selanjutnya kita lakukan pengujian sekali lagi pada TV tersebut dan setelah saya berikan arus listrik kita lihat tampilan yang datang ya mulai terlihat pada layar TV nya bahwasanya tampilan pada bagian kiri ataupun kanan sudah normal raster nya oke untuk itu kita coba memberikan input berupa gambar pada bagian AV nya berhubung di tempat saya tidak ada pada siaran TV analog dan tampak tampilan sudah ada dari DVD politron boleh dikatakan berhasil dan sukses lanjut kita coba memutarkan lagu melalui flashdisk dan juga terlihat tampilan ini sudah tidak berbayang lagi dan servisan kali ini dikatakan berhasil akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati